Selamat pagi Pak Pramono, pertama saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahapan ini, proses wawancara akan saya mulai 20 menit pertama kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anggota pansa lainnya. Saya ingin memulai dengan menanyakan Pak Pramono apa motivasi Pak Pramono untuk menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara spesifik mungkin sebelum-sebelum ini di dialog publik sudah disampaikan tapi tolong berikan informasi lebih mendalam kepada kami. Kita mulai di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu tim sel yang saya hormati. Terima kasih saya diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti tahapan wawancara dengan pansel. Terkait dengan motivasi saya kira saya punya pengetahuan, punya pengalaman terkait dengan asasi manusia yang menurut saya itu akan sangat sayang kalau itu tidak saya manfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Misalnya kalau saya hanya berkutat pada dunia akademik maka ya saya hanya berhenti pada dunia wacana meskipun terkait dengan HAM. Tapi kalau saya turunkan itu dalam aktivisme di Komnas HAM maka apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari itu bisa saya gunakan kepentingan untuk kepentingan yang lebih luas, untuk mengadvokasi, untuk mengedukasi. Jadi kira-kira demikian. Kalau yang saya lihat dari riwayat kerjanya justru banyak di mekanisme independen untuk pemilu ya Pak ya Dibandingkan akademisi ya. Apakah bisa memberikan gambaran kepada kami apa distingsi dari Pak Pramono dibandingkan dengan 26 calon lainnya yang mungkin terkait dengan tadi pengetahuan dan pengalaman Pak Pramono tentang hak asasi manusia. Silahkan Pak. Baik. Sebenarnya soal-soal kepemiluan itu malah menjadi intres saya yang agak belakangan. Kira-kira begitu. Sejak saya studi S1 dulu malah intres saya pada soal-soal hak asasi manusia khususnya soal diskriminasi agama dan gender. Saya tahun 97 sudah menulis skripsi tentang diskriminasi agama dan gender dalam hukum pidana Islam. Lalu kemudian tahun 2003 saya sudah waktu itu mendapatkan fellowship award dari ASEAN Muslim Action Network berbasis di Bangkok dan meneliti tentang dampak dari penerapan syariat Islam terhadap kelompok minoritas. Agama-agama minoritas. Tahun 2003 lalu kemudian hasil penelitian itu diterbitkan tahun 2008 juga di Bangkok. Jadi sebenarnya sejak lama saya menggeluti isu-isu soal hak asasi manusia baru kemudian setelah saya pulang studi master saya tahun 2009 saya baru masuk ke isu pemilu. Tetapi ketika bekerja di isu-isu kepemiluan pun saya juga tidak jauh-jauh menyuarakan isu-isu soal hak asasi manusia. bukan sekedar soal hak pilih tetapi bagaimana mengadvokasi hak pilih misalnya kelompok rentan misalnya terpidana di penjara bagaimana hak pilih pengidap disabilitas mental dan grahita misalnya. Jadi bukan semata-mata bekerja di isu-isu kepemiluan tapi bagaimana mengkaitkan isu-isu kepemiluan itu dengan advokasi hak asasi manusia. Indonesia Nah Ibu yang saya hormati terkait dengan distingsi tadi saya kira selama ini dan sejak sebelum masuk ke isu-isu pemiluan saya sudah apa namanya bicara banyak soal apa namanya diskriminasi agama soal toleransi soal terorisme dan saya punya latar belakang pendidikan yang memadai untuk bicara soal itu saya saya S1 saya dari fakultas syariah UIN Jakarta apa namanya bidang studi saya perdata pidana islam nah karena itu isu-isu soal kebebasan beragama isu-isu soal terorisme isu-isu soal toleransi persekusi dan seterusnya dan seterusnya saya punya kredensial untuk bicara soal itu yang itu membedakan menurut saya dari calon-calon yang lain Komnas HAM periode kemarin seingat saya menghilangkan DES kebebasan beragama dan berkeyakinan DES KBB yang itu ada pada periode sebelumnya menurut saya Komnas HAM periode depan perlu menghidupkan DES itu lagi karena terkait dengan apa namanya hajatan besar kita pemilu 2024 2024 dan pilkada 2024 yang akan datang isu-isu soal seperti ini akan banyak muncul jadi isu-isu soal politisasi agama soal-soal kekerasan atas nama apa namanya karena perbedaan pilihan politik misalnya nah itu apa membuat saya punya punya pengetahuan yang cukup punya pengalaman dan punya kredensial untuk bicara soal itu secara publik demikian terima kasih pak Tadi Pak Pramono menyampaikan bahwa DES KBB di Komnas HAM harus dihidupkan kembali setelah apa area concern dari Pak Pramono sejak S1 adalah persoalan-persoalan besar bangsa hari ini jadi tentu kita bisa pahamilah bahwa perlu ada mekanisme pertanyaannya adalah apa jika Anda terpilih sebagai komisioner apa yang akan Anda lakukan dengan melalui DES KBB ini itu kan kalau jadi komisioner sudah segera buat keputusan saja tapi apa yang konsep atau strateginya atau langkah terobosan pertama apa yang akan dilakukan saat jadi komisioner jika terpilih sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dikerjakan setahu saya kalau periode lalu DES KBB itu lebih banyak menganalisis dan mengadvokasi menganalisis kasus-kasus diskriminasi agama atau perusahaan tempat ibadah atau pelarangan beribadah misalnya lalu kemudian juga mengadvokasi nah menurut saya itu bisa dikerjakan tetapi di sisi lain kita juga perlu melakukan langkah-langkah pencegahan gitu ya langkah-langkah pencegahan mengedukasi publik terkait dengan apa namanya terkait dengan toleransi moderasi beragama kalau istilah yang sering digunakan oleh pemerintah misalnya deradikalisasi tetapi saya lebih setuju dengan moderasi beragama misalnya nah itu beberapa hal bisa dikerjakan oleh Komnasdam jadi program yang dulu sudah dikerjakan terkait dengan analisis kemudian advokasi itu perlu terus dikerjakan tetapi di sisi lain apa namanya program pencegahan langkah-langkah edukasi memproduksi wacana itu juga penting untuk dikerjakan oleh Komnasdam oke tadi Pak Pramono menyampaikan justru tidak ingin terbatas pada wacana ya dan untuk khususnya soal edukasi publik soal moderasi agama ini juga agendanya kementerian agama jadi apa kehasan apa yang akan dilakukan atau apa bayangan dan pemikiran Pak Pramono tentang peran khas Komnasham sebagai mekanisme HAM nasional dalam konteks moderasi agama ini yang tidak mereplikasi eksekutif silakan Pak saya kira Komnasham bisa fokus pada isu-isu soal misalnya anti kekerasannya misalnya jadi perbedaan pandangan keagamaan misalnya tidak boleh menjustifikasi tindakan kekerasan baik itu oleh kelompok pada kelompok atau oleh aparat kepada kelompok misalnya nah ini kita harus masuk sampai ke sana jadi soal isu kekerasannya misalnya jadi lalu misalnya soal terorisme misalnya kita juga masuk pada bagaimana langkah-langkah penanganan terorisme yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia misalnya jadi misalnya soal unlawful killing soal penahanan dan penangkapan atau bahkan penyiksaan misalnya jadi kita bisa masuk ke sana bukan sekedar kegiatan diradikalisasi atau moderasi beragamanya tapi masuk sampai ke ke arah sana kita berlanjut makalah Pak Pramono cukup banyak membahas soal kelembagaan dan memang di dalam paling tidak strukturnya Komnas HAM selama ini selalu ada Wakil Ketua internal yang dia fokusnya adalah kelembagaan karena tentu kelembagaan menciptakan kondisi yang kondusif bagi atau tidak bagi komisioner menjalankan mandatnya Pak Pramono di dalam makalahnya menyatakan pentingnya membangun kelembagaan Komnas HAM secara kokoh namun cair kokoh namun cair bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan lembaga yang kelembagaan yang kokoh namun cair dalam konteks birokrasi kita di mana Komnas HAM terikat juga dengan sistem procurementnya APBN dan sebagainya silakan Pak ya dari banyak studi yang kita ketahui sudah banyak diketahui juga bahwa birokrasi pemerintah kita itu kan lebih bersifat minta dilayani bukan melayani kira-kira begitu pertama nah karena itu Komnas HAM jajaran kesekjenannya tentu harus mengubah paradigma itu harus lebih melayani apa namanya para pencari keadilan misalnya tidak terfokus pada tidak terpatu pada program-program yang sudah dicanangkan misalnya kalau backbone Komnas HAM itu yakni birokrasi itu terlalu kaku maka ya hanya akan terpaku pada program-program yang sudah tertulis saja sementara banyak peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang itu pasti di luar program-program kegiatan yang itu kalau kita tidak bersikap cair fleksibel ya itu tidak akan tertangani dengan baik bahkan misalnya kalau anggaran terkait dengan anggaran misalnya seringkali kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terprogram tidak teranggarkan kalau terpaku misalnya wah untuk kegiatan itu tidak ada anggarannya ya repot kita kita tahu Komnas HAM ini kan selain tentu melaksanakan program-program yang sudah direncanakan tentu harus merespon peristiwa-peristiwa yang muncul yang itu pasti unpredictable nah untuk merespon peristiwa-peristiwa seperti itu dibutuhkan fleksibilitas baik dari sisi perilaku birokrasi kita maupun dari sisi fleksibilitas ketersediaan anggarannya betul bahwa semua anggaran kita itu sudah dipatok di APBN tetapi mekanisme revisi anggaran itu bisa dikerjakan berkali-kali bahkan dalam satu tahun anggaran demikian juga mekanisme procurement itu bisa sudah sangat ketat sekali dan saya punya pengalaman banyak soal ini di KPU yang kami bisa menghasilkan efisiensi yang besar sekali dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akutabel kami sudah menerapkan apa namanya lelang secara transparan melalui e-katalog itu sejak tahun 2017 dan pilkada serentak 2017 pilkada serentak 2018 milu 2019 dan pilkada 2020 itu item-item barang dan jasa yang dibutuhkan di KPU itu pengadaannya sudah melalui e-katalog tidak ada lagi mekanisme yang apa namanya manual dan apa namanya menurut saya kita tidak bisa membenturkan antara fleksibilitas atau cair tadi soal apa namanya mekanisme kerja yang cair itu dengan soal pengadaan barang jasa yang harus transparan dan akutabel itu dua hal yang menurut saya agak berbeda ini kami terima informasi bahwa Pak Pramono sempat mendapatkan sanksi pelanggaran kode aktif peringatan keras tiga kali itu tercatat dua kali 2019 dan satu kali 2020 mohon bantu kami memahami apa laporan ini silakan Pak ya kalau gak salah itu itu kan peringatan keras dari Dewan Kehormatan dari Lenggara Pemilu peringatan keras itu kalau gak salah terkait dengan seleksi KPU Provinsi Kabupaten Kota yang itu mekanismenya ada di pansel sebenarnya jadi mekanisme seleksinya pansel lalu kemudian ada proses yang apa namanya proses yang agak tidak tepat di panselnya lalu calon-calon yang tidak diloloskan oleh pansel itu lalu kemudian mengadukan penghormatan gitu ya lalu kami kemudian menjelaskan mekanisme rekrutmen yang sudah kami turunkan di dalam peraturan kemudian juga di juknisnya sudah kami sampaikan lalu kemudian mekanisme bagaimana kami katakanlah membimtech pansel-pansel itu juga sudah kami sampaikan jadi maksud saya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalaupun ada kesalahan itu itu sebenarnya masih ada di ranah pansel bukan di ranah kami jadi kami terima nama itu dari pansel jadi kira-kira itu kalau tidak salah sanksi itu karena kami dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pansel yang melakukan kesalahan kira-kira begitu jadi demikian kira-kira Bu pendapat Pak Pramono sendiri bagaimana soal pengawasan tidak dianggap memadai kami kami memberi kewenangan sepenuhnya kepada pansel untuk melakukan proses-proses seleksi kami tadi itu jadi regulasi sudah kami susun dalam peraturan yang jelas kemudian juknis juga sudah kami susun lalu kemudian BIMTEK sudah kami lakukan kepada pansel rambu-rambunya juga sudah kami sampaikan gitu ya nah di dalam prosesnya itu seringkali memang muncul masalah jadi antara pansel dengan calon kira-kira begitu saya sendiri mohon maaf saya bukan koordinator divisi SDM sehingga saya tidak punya kewenangan katakanlah misalnya untuk ikut masuk ke proses seleksi itu saya koordinator divisi perencanaan keuangan dan logistik gitu ya nah seringkali langkah koreksi itu kita lakukan pasca nama-nama dari pansel sudah kita terima jadi langkah koreksi itu kita ambil setelah nama-nama kita terima dari pansel jadi contohnya misalnya begini Bu untuk kasus beberapa kasus seleksi KPU Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta misalnya kan sudah dipersyaratkan bahwa minimal untuk KPU itu harus psikotestnya harus direkomendasikan jadi dipertimbangkan maaf jadi direkomendasikan dipertimbangkan yang pertama direkomendasikan yang kedua dipertimbangkan lalu yang ketiga tidak direkomendasikan jadi sekurang-kurangnya harus direkomendasikan tapi di beberapa daerah pansel meloloskan salon yang dia tidak direkomendasikan jadi sampai disitu nah ketika kami sudah nerima nama-nama dari pansel maka yang bisa kami lakukan adalah ya kita tidak pilih nama-nama yang apa namanya tidak direkomendasikan karena itu tidak memenuhi syarat itu langkah koreksi yang kami ambil itu yang kami lakukan di Jawa Barat dan DKI Jakarta jadi langkah koreksinya kita ambil demikian mungkin terakhir jadi terhadap tiga putusan DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik peringatan keras ini Pak Pramono memaklumi atau tidak? jadi sebenarnya peringatan itu untuk seluruh komisioner bukan hanya pribadi ya gitu jadi untuk seluruh komisioner bukan saya sebagai pribadi jadi tidak diadukan sebagai pribadi maksud saya tidak diadukan sendirian kira-kira begitu tapi diadukannya adalah kami bertuju jadi demikian jadi tentu kalau itu dianggap sebagai kesalahan tentu saya harus introspeksi diri apapun bentuk kesalahannya apakah itu kolektif atau individual itu pasti bentuk koreksi untuk langkah saya ke depan demikian terima kasih disini ya terima kasih dibuka saja anda jauhkan dari kita jadi biar kelihatan ekspresinya selamat anda sudah sampai ke tahap seperti ini yang pertama saya tanya anda kan tanya ya anda kan tahap apa itu masuk KPU untuk periode kedua enggak berhasil kemudian pergi ke Komnas HAM ini seleksi Komnas HAM ini kira-kira apa yang mendorong Anda apa ikutlah bersaing atau bertarung di dalam seleksi Komnas HAM ini anggota Komnas HAM silakan sebenarnya untuk periode kedua saya tidak ikut seleksi di KPU saya ikut mendaftarnya di bawah slu jadi di bawah slu tetapi ketika tes tahap seleksi pertama administrasi yang kedua tes tertulis itu saya dinyatakan tidak lolos saya tidak tahu persoalannya apa ya soal rumor-rumor itu tentu menjadi perdebatan bawah meja tetapi soal formalnya saya tidak tahu nah oke kira-kira apa pengalaman Anda di KPU ya bahwa slu kan nggak jadi KPU kan berapa 5 tahun ya yang bisa ditransform apa ditransmisikan atau digunakan dimanfaatkan di Komnas HAM ini kira-kira apa itu secara substantif soal pasti soal perlindungan advokasi hak pilih hak konstitusional bukan hanya warga negara secara umum tapi sebagaimana saya katakan kepada Ibu Kamala tadi bagaimana mengadvokasi hak pilih kelompok-kelompok rentan kelompok-kelompok masyarakat terasing yang selama ini mereka agak sulit mendapatkan hak pilih karena mereka tidak terdata di apa namanya di satu apa desa tertentu misalnya bahkan mereka enggak punya KTP dan seterusnya dan seterusnya itu menjadi penting lalu yang kedua soal mental jadi menurut saya pengampu lembaga-lembaga seperti ini Komnas HAM dan Komisi-Komisi Negara itu harus punya pengalaman menghadapi tekanan-tekanan politik dan itu saya punya di KPU tekanan politiknya jauh lebih besar menurut saya karena itu langsung berhadapan dengan partai-partai politik bahkan pimpinan-pimpinan partai politik yang menggunakan segala cara untuk apa namanya ya difasilitasi oleh KPU misalnya nah pengalaman menghadapi tekanan-tekanan politik bahkan juga termasuk kriminalisasi itu menurut saya bisa saya kontribusikan untuk mendorong Komnas HAM ini menjadi lebih berwibawa demikian Tadi Anda berulang kali menyebut salah satu apa ya yang menjadi concern Anda minat Anda kepedulian Anda itu soal intoleransi misalnya kekerasan tapi sebetulnya secara statistik tingkat intoleransi atau konflik katakanlah antaragama di Indonesia itu lebih sedikit dibanding dengan Amerika atau bahkan mungkin negara-negara Eropa misalnya Perancis ataupun Jerman itu tingkat kekerasan terhadap orang yang berbeda agama itu lebih tinggi dari Indonesia jadi sebetulnya itu boleh saja menjadi salah satu prioritas Komnas HAM tapi apa menurut Anda yang lebih penting isu yang lebih penting bagi negara bangsa Indonesia ini dalam konteks Komnas HAM dalam konteks penegakan HAM apa isu yang paling pokok yang menurut Anda ya ya isu soal kebebasan beragama kebebasan berpendapat kebebasan apa namanya berekspresi dalam konteks apa namanya politik itu juga harus menjadi perhatian kita misalnya ketika dalam musim musim pemilu misalnya persekusi karena perbedaan pilihan misalnya itu seringkali muncul dan itu mengeras stop itu tidak menjawab pertanyaan saya misalnya kalau mungkin yang lebih mendesak itu adalah tingkat kekerasan misalnya atau apa itu trafficking misalnya orang Indonesia menjadi korban trafficking kemarin ada salah satu calon ya yang bilang tiap tahun itu 100 peti mati datang ke kampungnya bayangkan itu mungkin itu ataupun mungkin kekerasan kekerasan yang lain yang dialami oleh oleh para jurnalis tenaga kerja ataupun perusahaan lingkungan hidup ya kan dan sebagainya itu mungkin lebih apa bagaimana pandangan Anda menurut di luar soal kebebasan beragama kebebasan pers yang isu-isu seperti itu tentu ada banyak apa namanya potensi pelanggaran yang terjadi di bangsa kita ini tetapi saya mencoba mendekati dari apa yang menjadi area of concern saya kalau di luar area of concern saya misalnya kita banyak menerima apa namanya banyak terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan karena perampasan lahan misalnya karena perluasan area perkebunan dan industri pertambangan itu juga menjadi kepedulian yang harus betul-betul kita perkuat soal trafficking bagi para pekerja migran kita itu itu menjadi persoalan yang sangat besar sekali gitu tetapi diantara berbagai persoalan itu tentu saya ingin menyampaikan apa yang menjadi area of concern saya ya kalau concern Anda itu adalah terutama menyangkut terkait dengan agama lah katakan begitu hubungan antaragama hak-hak kebebasan beragama terus gimana kaitan atau gimana menurut pendapat Anda itu keterlibatan Komnas HAM sekarang ini dalam kasus Verdi Sambo misalnya gimana itu patut enggak atau tidak patut enggak kalau Komnas HAM terlibat dalam hal seperti itu ya hak hidup adalah hak yang harus dijaga betul-betul itu tidak bisa dikurangi tidak bisa ganggu gugat nah dalam konteks kasus ini kan ada ada peristiwa penghilangan nyawa yang mencoba untuk ditutup-tutupi yang dicoba untuk ditutup-tutupi jadi menurut saya Komnas HAM sudah betul masuk ke ranah ini karena itu terkait dengan penghilangan hak hidup seorang meskipun itu juga aparatur keamanan yang dilakukan oleh aparatur yang lain menurut saya Komnas HAM sudah tepat untuk masuk ke ranah ini tapi banyak juga kritik kepada Komnas HAM banyak sekali terlalu jauh sudah menjadi penyidik dan lain sebagainya jadi mungkin perlu Anda pertimbangkan lagi kalau Anda terpilih apakah perlu sejauh itu bahwa membela hak kehidup orang iya tapi apakah harus berlaku sebagai penyidik itu yang jadi persoalan saya kira dari saya itu saja silakan itu Bu Tuti atau Pak Ihsan silakan baik selamat siang Pak Pramono Ubay Tantowi namanya banyak sekali ya Anda tahu kan anggarannya Komnas HAM itu dari pemerintah ya dan anggaran ini tentu saja harus di buat berdasarkan program-programnya ya karena sudah ada renstra ada rencana dan segala macam tapi Anda mengatakan bahwa Komnas HAM itu tidak bisa terpaku pada program yang sudah ditetapkan itu gimana caranya ya Pak ya betul kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara seperti ini pasti anggarannya terbatas itu terjadi di semua lembaga keluhan semua lembaga negara pasti itu nah karena itu menurut saya pertama prinsipnya adalah kita harus bisa menggunakan anggaran itu dengan efektif dan efisien kalau dalam istilah studi pertahanan itu ya minimum essential force-nya itu harus terpenuhi jadi untuk biaya rutin lalu kemudian untuk pelaksanaan program itu harus tersedia dalam untuk pada fokus-fokus hal yang menjadi area kontennya Komnas HAM itu harus bisa ditutupi dengan itu nah di antara program-program itu tentu kita kan juga harus mengapa 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 program-program yang sifatnya antisipatif program-program yang sifatnya antisipatif misalnya program advokasi program advokasi ini kan bisa di tapi itu program kan memang sudah ditahapkan Pak E dalam anggaran tadi yang saya catat adalah mengatakan tidak bisa terpaku pada program yang ditahapkan jadi saya tidak bisa sepenuhnya maksud saya tidak bisa sepenuhnya jadi tetap ada program-program yang pasti harus sudah diprogramkan itu pasti tidak bisa tidak mungkin itu makanya saya agak terkaget-kaget karena Anda 5 tahun ada di KPU selama di KPU apakah anggarannya fleksibel sepenuhnya fleksibel tentu tidak untuk biaya rutin tentu tidak bisa diganggu-gugat untuk gaji PNS untuk gaji ke jadi yang Anda usulkan bahwa anggaran harus fleksibel itu untuk program anggaran untuk program itu bisa dilakukan revisi dan itu kalau revisi tidak ada masalah Pak ya betul maksudnya itu kan bagian dari penganggaran jadi tetap fleksibilitas itu ya berbasis pada aturan keuangan yang benar gitu maksudnya oke jadi bukan sesuatu yang baru ya saya tertarik pertanyaan jawaban Anda terakhir kepada Pak Azra mengenai apakah sudah tepat ketika Komnasa masuk ke dalam kerja untuk kasus FS gitu ya atau kasus Beribda J Anda mengatakan sudah tepat kenapa karena itu penghilangan hak hidup itu kan kalau di dalam Anda kan dari fakta syariah ya kita punya pasat 340 359 338 dan lainnya apakah berarti semua kasus pembunuhan harus bawa ke Komnasan karena Anda bicara penghilangan hak hidup gimana ya menurut saya dalam konteks ini tidak semua pembunuhan bisa masuk ke Komnasan menurut saya jadi kalau pembunuhannya apa namanya apa karena ya mohon maaf kalau perbuatannya kan menghilangkan apa namanya nyawa seseorang nah itu bisa bisa berbentuk macam-macam bentuk perbuatannya bisa macam-macam nah menurut saya tidak semua persoalan menghilangkan hak penghilangan nyawa itu bisa masuk ke Komnasan tetapi yang bisa masuk ke Komnasan misalnya apakah dalam penghilangan nyawa itu ada faktor kekerasan misalnya kalau menghilangkan nyawa pasti pakai kekerasan Pak atau diam-diam itu kalau sakit hati ditinggal pacar itu mati lain misalnya dilakukan oleh aparatur negara misalnya atau oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain misalnya itu menurut saya bisa dibawa ke Komnasan oke jadi kriterinya harus jelas jangan sampai nanti semua tindak tindak pidana karena pada dasarnya tindak pidana itu kan juga pelanggaran HAM tapi kan tidak berarti semuanya masuk ke Komnas HAM oke Anda bicara soal kewajiban anggaran untuk mengikuti budaya kerja di Komnas HAM ya Pak ya maksudnya apa Anda tahu seperti apa budaya kerja di Komnas HAM jadi saya membacanya kan dari luar tentu saja karena belum menjadi bagian dari Komnas HAM jadi yang Anda tahu tentang budaya kerja di Komnas HAM itu seperti apa budaya kerja birokrasi kita sebagaimana saya katakan tadi pada buka malah itu tidak fleksibel kurang melayani dan sejenis-jenisnya yang sudah kita pahami bersama sementara Komnas HAM ini kan satu lembaga negara yang kadang-kadang tidak terpaku pada hal-hal yang sudah direncanakan tetapi kita perlu juga merespon persoalan-persoalan yang muncul di tengah jalan yang itu tidak bisa kalau kita hadapi contohnya apa Pak persoalan yang muncul tengah jalan itu apa misalnya misalnya kalau ada peristiwa kekerasan misalnya sebagaimana muncul misalnya kemarin di Sumatera Utara karena ada kerangkeng atau kekerasan di Wadas misalnya itu kan pasti sesuatu yang tidak diprogramkan ada Pak tadi saya tanya kepada staff keuangan jadi kalau memang Komnas HAM harus pergi ke suatu daerah maka itu bisa dilakukan jadi bukannya tadi memang ada fleksibilitas sudah ada di dalam sana Pak jadi bukannya tidak ada ya jadi nanti Anda kalau masuk ke dalam Komnas HAM harus lebih tahu seperti apa sih budaya kerja mereka ya karena nampaknya Anda belum tahu kemudian menurut Anda Komnas HAM sekarang itu lebih banyak tidak ada bedanya dengan LSM karena lebih menonjol penyuluhan dan kajian seingat saya bukan saya yang mengatakan tapi menurut banyak orang tapi kalau Anda kutip berarti Anda sepakat jadi ya karena menurut beberapa katakanlah aktivis apa aktivis HAM di Indonesia banyak pekerjaan pekerjaan di Komnas HAM itu lebih ke apa namanya kajian gitu ya Anda sudah baca laporan Komnas HAM belum semuanya ya karena ribuan kasus itu adalah mereka tangan betul oke baik Pak Pak Pramono ini juga mengusulkan adanya legislative preview ini terhadap apa Pak ya ya beberapa dalam beberapa kesempatan Komnas HAM kan membuat kajian terkait dengan beberapa undang-undang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia jadi soal undang-undang soal macam-macam lah oke nah itu menurut saya pribadi itu baik dilakukan tetapi itu agak terlambat karena undang-undangnya sudah disahkan jadi buat Anda judicial review itu tidak bermakna judicial review itu bermakna sebagai sebuah upaya tetapi hasilnya kan juga masih tergantung keputusan mahkamah konstitusi apakah menyatakan itu konstitusional atau apakah Komnas HAM mengajukan judicial review terhadap lima undang-undang yang berpotensi melanggaran menurut Anda sepengetahuan Anda rasanya tidak rasanya tidak jadi ya tidak bisa berhenti pada upaya pengkajian harus ada upaya lebih lanjut menurut Anda apakah memang ada kompetensi Komnas HAM untuk melakukan legislative review menurut saya iya legislative preview jadi kita kan bisa mengetahui prolegnas misalnya yang saya tanya itu kompetensinya apakah sudah ada kapasitas di dalam apakah sudah cukup menurut saya menurut saya cukup di Komnas HAM kan pasti banyak sarjana-sarjana hukum mereka juga punya kualifikasi advokat mereka mampu menyusun permohonan uji materi menurut saya kapasitas itu ada kalaupun belum ada itu mudah dibangun karena di kelompok-kelompok masyarakat sipil saja di LSM-LSM mereka mampu untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kenapa Komnas HAM sebala lembaga negara malah tidak mampu jadi saya yakin mampu tapi kalaupun belum mampu itu bisa dibangun menurut saya oke Pak terima kasih baik baik saudara Pramono Ubaid Tantowi selamat ya Anda sudah sampai pada tahap yang penting ini saya lanjutkan sebetulnya beberapa pertanyaan seperti Anda tahu bahwa lembaga Komnas HAM ini adalah lembaga yang independen jadi apa pendapat Anda soal itu sebetulnya tentang independensi lembaga dan apa artinya dan bagaimana menjaga sebetulnya independensi dari lembaga ini dan juga sinerginya dengan lembaga-lembaga yang lain bisa Anda memberikan gambaran tentang hal ini ya pertama memang banyak makna dari independensi menurut saya kalau dari sisi sumber daya manusia tentu diatur dalam paris prinsipal kalau ini terkait dengan Komnas HAM kalau dari sisi sumber daya manusia tentu kita masih tergantung pada pemerintah karena backbone kita birokrasi kita masih dari PNS demikian juga dari sisi anggaran karena itu juga dari pemerintah tetapi menurut saya Komnas HAM bisa menjaga independensi itu dalam ketika membuat kebijakan membuat langkah-langkah advokasi memperjuangkan dan melaksanakan program-program kegiatan jadi apakah ketika kita mengambil kesimpulan atas suatu perkara misalnya apakah kita dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain di luar Komnas HAM itu yang menjadi pembeda apakah Komnas HAM ini bisa independen atau tidak jadi menurut saya di dalam lingkup itulah independensi itu harus dijaga jadi demikian baik ya kita lihat juga misalnya juga sebagai lembaga independen kira-kira kalau Anda nanti jadi Komisioner HAM sebetulnya terobosan-terobosan apa yang akan Anda lakukan misalnya dengan PR besar soal pelanggaran HAM berat Anda juga mencatat ini dalam paper Anda sebetulnya jadi kira-kira apa terobosan yang bisa dilakukan sebetulnya sebagai lembaga independen ini untuk menyelesaikan PR yang dari periode ke periode ini kan terus seolah-olah jadi masalah yang tidak terselesaikan di luar soal beberapa hal yang sudah tadi saya ungkapkan soal isu-isu kebebasan beragama dan sebagainya dan sebagainya menurut saya soal penanganan HAM berat itu harus menjadi prioritas untuk kurang-kurangnya dilanjutkan kalau tidak untuk tidak mengatakan dituntaskan jadi itu adalah PR yang sudah berlangsung dari periode ke periode yang progressnya ada tetapi itu sangat lambat menurut saya pertama terkait dengan pelanggaran HAM berat itu selama ini kan mentoknya bagaimana dari kejaksaan dan KPU dan Komnas HAM ini kan komunikasinya sudah buntu jadi berkas dikembalikan karena minta keterangan tambahan dan seterusnya dan seterusnya yang itu Komnas HAM mengatakan menurut Komnas HAM proses pengumpulan keterangannya sudah cukup menurut saya ke depan harus ada kesediaan pertama harus ada kesediaan dari Komnas HAM untuk membuka lagi berkas-berkas itu untuk melihat kembali bagaimana proses penanganan selama ini sudah dilakukan saksi-saksi dan keterangan-keterangan lain yang sudah dikumpulkan lalu yang kedua kemudian berkoordinasi dengan kejaksaan sebenarnya apa sih keterangan yang dimintakan keterangan tambahan yang dimintakan itu sebenarnya apa jadi komunikasinya itu jangan terlalu administratif hanya surat menyurat tetapi komunikasi langsung itu akan lebih memperjelas persoalan sebenarnya dalam satu kasus misalnya sebenarnya berkas dikembalikan oleh kejaksaan ini kenapa keterangan apa yang ingin dimintakan bukti apa yang ingin ditambahkan misalnya nah ini yang harus ada kesediaan dari Komnas HAM untuk mengambil inisiatif untuk membuka kembali dokumen-dokumen itu dan melakukan pembicaraan dengan kejaksaan agung tentu saja sebagaimana yang disampaikan oleh banyak Komisioner Komnas HAM maupun para pengamat kita juga harus komunikasi dengan Presiden agar mendesak perkara-perkara yang mandek itu itu ada dorongan politik untuk diselesaikan demikian baik ya saya lanjutkan lagi disini saya baca di kurikulum Viti Anda Anda pernah di Ma'arif Institut kemudian juga Pusat Studi Agama dan lainnya apa yang Anda lakukan disitu sebetulnya apa yang ya di sana waktu itu kita lebih banyak pada program-program misalnya diskusi kemudian menerbitkan jurnal gitu ya itu yang kita kerjakan baik di Pusat Studi maupun di Ma'arif Institut memproduksi gagasan-gagasan agama yang lebih toleran misalnya yang sesuai dengan asasi manusia sesuai dengan isu-isu keadilan kesetaraan dan seterus-terusnya jadi isu-isu itulah kami waktu itu banyak bergeraknya kira-kira soal intoleransi soal radikalisme dan juga yang lainnya akan semakin meningkat enggak persoalannya nanti dan kalau menurut pengamatan Anda dan apakah itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab Komnas HAM sebetulnya untuk katakanlah merespon kondisi itu iya dari banyak kajian yang sudah muncul kan salah satu sebab dari regresi demokrasi kita kan karena apa namanya katakanlah populisme lalu kemudian kekerasan karena apa namanya kekerasan intoleransi dan seterusnya dan seterusnya menurut saya ke depan ini akan semakin menguat dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di banyak belahan dunia lain kan juga populisme itu menguat nah menurut saya apa namanya peluang terjadinya karena semakin menguat maka Komnas HAM harus ambil bagian di situ tetapi pada aspek-aspek yang lebih spesifik jadi misalnya tadi itu bagaimana perbedaan politik itu tidak boleh diikuti dengan kekerasan misalnya tidak boleh diikuti dengan persekusi misalnya jadi entah perbedaan politik atau perbedaan pemahaman keagamaan itu tidak membolehkan adanya persekusi tidak membolehkan diskriminasi misalnya jadi menurut saya kita bisa mengambil peran di aranah itu nah dari beberapa fungsi yang ada di Komnas HAM dia ada fungsi pengkajian ada fungsi penyeluhan ada fungsi mediasi kira-kira dimana sebetulnya Anda ingin mengisi katakanlah fungsi ini yang merupakan kekuatan diri Anda selama ini sebetulnya sebenarnya bisa di tiga-tiganya jadi di apa namanya pengkajian saya punya pengalaman dan latar belakang akademik yang cukup di area itu di penyeluhan juga bisa dan di mediasi menurut saya juga saya punya kemampuan untuk itu pernah ada pengalaman soal mediasi kalau isu soal apa isu soal apa kebebasan beragama tidak tetapi mediasi di aspek lain saya punya pengalaman di aspek apa saja yang sebelum saya di KPU saya di Badan Pengawas Pemilu saya ketua Bawaslu Provinsi Banten sekaligus ketua divisi hukumnya di Bawaslu Provinsi sehingga selain melakukan penanganan pelanggaran itu juga melakukan penyelesaian sengketa yang salah satu mekanismenya adalah mediasi demikian saya tidak tahu kalau di KPU bagaimana prinsip pengambilan keputusannya tapi kalau di Komnas HAM kita kenal prinsip kolektif kolegial itu Anda familiar gak dengan ini atau sebetulnya Anda bisa tidak katakanlah berada dalam ya dalam prinsip kolektif kolegial ini bagaimana pernyataan soal ini dalam beberapa tahun terakhir saya memang berkecimpung di lembaga-lembaga kenegaraan seperti ini yang mengharuskan memang pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif dan kolegial kebebasan masing-masing komisioner untuk mengeluarkan pendapat itu sangat dihargai tapi proses pengambilan keputusannya harus mendengarkan semua pihak dan kalau satu keputusan sudah diambil pihak-pihak yang tadinya berbeda pendapat harus tunduk pada keputusan itu itu yang menurut saya disebut kolektif kolegial dan saya sudah terbiasa di lembaga-lembaga seperti itu maupun di organisasi-organisasi yang sebelumnya juga saya tekuni ini kan kita juga menganut prinsip kolektif kolegial demikian terima kasih saya memahirkan pada Pak Karim silakan Pak selamat pagi Mas Pramono saya mendengar semua jawaban-jawaban tadi dengan baik saya ingin coba sekali lagi sedikit mengenai bagaimana pendalaman Pak Pramono terhadap organisasi Komnas HAM ini kan anda sempat 5 tahun di KPU jadi hubungan KPU dengan staff atau sekretaris yang ranya dengan KPU itu kan berjalan dengan baik mungkin mengetahui di sini kasusnya kan sekjen ini diminta keluar dari sini di sini adanya segala macam jadi di sini membutuhkan semacam pendekatan perspektif yang baik mengenai apa sebaiknya sekretaris general dan staff di sini dan apa seharusnya yang perlu didandani sehingga ini berjalan konstruktif di KPU dulu juga pernah sebenarnya peristiwa seperti ini tapi periode sebelum saya jadi sekjennya kita minta kepada presiden untuk diganti karena waktu itu dianggap tidak sportif kira-kira begitu jadi sekjen sebagai pembina tertinggi jajaran birokrasi kita di kantor itu memegang memegang peranan yang sangat besar untuk memperlancar pelaksanaan program-program Komnas HAM itu pasti kalau seorang sekjen itu suportif memberi dukungan yang penuh baik dalam hal administrasi keuangan dan program itu maka kerja-kerja Komnas HAM akan lancar akan mudah sekali tidak harus memberi kenyamanan tetapi dukungan-dukungan itu mutlak diperlukan nah menurut saya Komnas HAM harus berinisiatif itu bahkan kalau perlu selain membuka harus memulai proses seleksi sekjen dengan benar mengusulkan kepada Presiden untuk dimulai proses seleksi sambil Komnas HAM bisa talent hunting kepada katakanlah calon-calon yang punya kualifikasi administratif cukup tetapi juga punya karakter yang cocok dengan pelaksanaan program di Komnas HAM itu menurut saya bisa jadi apa dan nanti kan dari komisioner kan ada biasanya ada satu perwakilan yang masuk di pansel untuk seleksi sekjen nah itu masukan-masukan dari komisioner itu akan sangat membantu bagaimana proses pencarian sekjen yang dari sisi administratif cukup syaratnya tetapi dari sisi karakter itu juga cocok dengan program budaya kerja di Komnas HAM demikian saya apa namanya suka melihat atau membaca tulisan-tulisan paper-paper nah dari sekian banyaknya itu ada juga yang bersifat bagaimana mengkritik dan membangun antara lain salah satu dikatakan bahwa Komnas HAM kan sebenarnya tugasnya selain selain mediasi juga pengkajian penyuluhan itu satu tugas bersama yang lengkap tapi menurut observasinya penyuluhan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM itu tidak apa namanya berjalan dengan baik menurut Anda bagaimana caranya agar justru kepada kelompok-kelompok yang rentan kalau kelompok-kelompok yang kuat sudah tidak perlu dibantu-bantu tapi yang rentan terhadap pelanggaran HAM itu perlu dikasih penyuluhan bagaimana haknya atau bagaimana juga proses-proses di mana menurut Anda bagaimana